Di sini ada soal tentang baris dan deret, ditanyakan adalah nilai S1, S2, S3, S4. Nah, di sini rumus untuk mencari S adalah, jika ada deret U1, U2, U3, sampai UN, berarti untuk mencari nilai S itu adalah jumlah suku ke N-nya dia. Misalkan U1 berarti adalah jumlah satu suku pertama, berarti nilai S1 sama dengan U1. S2 itu adalah jumlah dua suku pertama, berarti adalah U1 ditambah dengan U2. Untuk mencari S, N atau S berapapun, berarti nanti adalah U1 tambah U2 tambah U3, seterus-terusnya sampai UN. Nah, di sini soal diberitahukan bahwa ini kan U1, itu yang pertama adalah U4, U2 6, U3-nya adalah 1,5. Nah, kita lihat di sini kalau S4 seharusnya kan dia adalah sampai U4, berarti kita harus mencari dulu nilai U4-nya. Nah, sekarang kita lihat si baris deret ini. Dari U1 ke U2 kita lihat U4, 6. Ini bisa ada dua pilihan, kita kurangin dengan min 18 atau kita bagi 4. Tapi kita lihat selanjutnya adalah U2 ke U3, ini kan berarti bisa dikurang 4,5 atau dibagi 4. Nah, karena yang polanya sama itu adalah dibagi 4, berarti di sini dia adalah baris deret geometri. Kita dapat dia geret geometri, berarti dia dibagi 4 seterusnya ke belakang. Berarti U4 kan dibagi 4, 6. 6 dibagi 4, 1,5. Berarti 1,5 dibagi dengan 4, itu kan dapatnya adalah 0,375. Berarti U4-nya adalah 0,375. Kita sudah dapatkan di sini U1 sampai U4-nya. Berarti di sini untuk mencari nilai S, kita mulai dari S1 dulu. S1 itu sama dengan U1, berarti adalah 24. Kita dapat S1. S2 itu adalah jumlah dua suku pertama, itu U1 ditambah dengan U2. U1-nya 24 ditambah U2-nya 6, berarti dapat 30. Kita dapat S2-nya, S3-nya itu adalah U1 ditambah dengan U2 ditambah dengan U3. U1-nya 24, U2-nya 6 ditambah U3-nya adalah 1,5. Berarti dapat 31,5. S3-nya kita dapat 31,5. Sekarang kita tinggal mencari S4. S4 berarti kan jumlah 4 suku pertama, yaitu U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4. U1-nya 24, U2-nya adalah 6, U3-nya 1,5 ditambah U4-nya tadi kita sudah cari 0,375. Berarti jika di jumlahkan hasilnya adalah 31,875. Ini nilai S4. Sampai jumpa pada pertanyaan berikutnya.